Jadi sekarang aku lagi sama Dandi, kita lagi jadi Swiss. Dandi ini dulu sempat ada di jajah fakultas tentang... Hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik di UNR. Yes, sekarang Dandi kerja di sini. Tampaknya di kota apa, Dandi? Di kota Genewa atau Geneva, kalau misalkan kalian pernah ngekonvensi Genewa. I live there now. Jadi di video ini kita bakal tanya-tanya sama Dandi, gimana sih kehidupan di sini, kerja di sini kayak gimana, sama apa aja yang harus disiapin, kalau ada anak Indonesia yang mau kuliah ataupun kerja di sini. Boleh, cerita sedikit, Dan. Backgroundku HI, jadi kebetulan aku kerja yang memang hubungannya sama HI. Jadi aku kerja untuk something yang berhubungan dengan United Nations. Terus aku fokus dalam membantu perwakilan-perwakilan Indonesia yang bertugas di Genewa. Oke. Terus kenapa sih, dan kamu kok memilih Swiss jadi kota tempat kamu tinggal dan bekerja? Jujur, awalnya waktu wawancara aku nggak kepikiran Swiss. Cuman dari hasil rekrutmenku, aku diusulkan di Genewa. Dan aku menerima aja sih. Dan aku sebenarnya tahu ada di sini kan memang heart of international diplomacy. Dan waktu diusulkan di sini aku terima-terima aja. Karena oke lah, masih sejalan sama my background, yang mana international relations. So far, aku kerja di Genewa, senang banget sih. Di Swiss negaranya aman banget, bersih, dan kalau buat minum ya, minum air di sini tap water lebih enak kepada air bungkus botolan. Jadi kayak gitu, jadi kita selalu minum tap water. Terus juga di sini enaknya, kalau misalkan lagi stress, lagi misalkan lagi suntuk, frustasi, kita bisa weekend jalan-jalan ke gunung. Jadi kalau Swiss itu memang jual alam. Nah, jadi kan kamu sudah bilang enak-enaknya nih. Kalau nggak enaknya tinggal di Swiss. Oke, sekarang nggak enaknya. Seperti yang kalian udah dengar, Swiss kan memang negara netral. Karena dia negara netral, jadinya mahal. Karena orang-orang banyak nyimpen duit di sini. Karena negara aman di sini. Dia tidak ada drama. Nah, di sini tuh semuanya mahal. Terutama Zurich sama Geneva. Jadi buat kalian yang mau, mungkin jalan-jalan, atau menginum studi, atau tinggal di sini, kalian memang harus ekspektasi biaya-biaya apapun tuh bakal mahal di sini. Dan please jangan kita mikir semuanya-semuanya di rupiah. Udah jalanin aja. Di Swiss franc, jalanin aja. Karena nanti bakal terbiasa kok. Memang kalau misalkan dirupiahin, pasti bakal mahal. Cuman kalau udah pindah di sini, lama-kelamaan bakal biasa aja. Oke, masalah dulu sebentar ya. Tapi kalau misalkan, Dan. Kalau misalkan ngomong di rupiahkan. Ngomong kehidupan satu bulan untuk tinggal di Swiss. Itu berapa sih? Kita ngomong kehidupannya. Yang biasa-biasa aja ya. Yang kayak gak hedon, tapi bukan yang hemat-hemat banget juga. Gak hedon. Mungkin kalau misalkan hidup di sini, mungkin 2.000 franc kali ya. 2.000 franc untuk hidup. Iya, 2.000 franc. Itu udah. Sorry, mungkin 3.000 franc. 3.000 franc itu udah. 3.000 franc buat tempat tinggal. Terus habis itu. Oh ya, di sini kalau misalkan di Swiss. Itu setiap orang wajib punya asuransi. Oh. Jadi setiap bulannya harus bayar asuransi. Dan mungkin bayar buat telekomunikasi, buat HP, langanan. Terus habis itu juga. Ya, transportasi juga. Tidak, kita harus abonnement. Abonnement itu kayak subscription buat transportasi. Oh, ya, ya. Jadi, ya kewajibannya cuma 4 itu aja. Sama-sama. Satu lagi ini tempat tinggal. Sisanya mungkin ya itu. 2.000 mungkin. 2.000 atau 1.500 itu bisa hidup sih. Kalau misalkan gak mau hedon ya. Kalau misalkan 2.000 itu kan. Kalau misalkan kita rupiahkan ya. Mungkin sekitar 35 jutaan. 37 juta ya. Nah, emangnya penghasilan orang di Swiss itu kata-kata berapa sih? Kita ngomong kamu ya. Kisaran aja. Kisaran berapa sih? Kisaran. Pokoknya aku gak mau ngomongin tentang... Aku gak mau ngomongin tentang penghasilanku. Yes. Cuman, Kalau misalkan ini aku ngomongin case-nya Genewa sama Zurich. Boleh. Minimal kalau misalkan mau survive, Itu tuh 4.000 franc. 4.000 franc ya. 4.000 franc. Hitung sendiri ya. Berapa ya? 17.500-an kalau gak salah. Kalau di rupiah akhir. Cuman kalau misalkan itu kalian udah kerja. Tapi kalau misalkan kalian mahasiswa gak perlu 4.000 franc. Jadi mungkin... Karena kan pasti kalau mahasiswa bisa di student house. Mungkin kayak lagi sharing. Jadi bahkan 3.000 pun mungkin oke lah. 3.000-3.200. Terus ini pasti kan sebenarnya banyak ya Dan. Anak-anak Indonesia yang dia itu pingin kerja ataupun dia kuliah di Swiss ini. Kamu bisa ngasih tips and trick gak sih? Gimana supaya mereka bisa keterima di sini? Untuk keterima di sini sih lebih tepatnya mungkin dari sisi bahasa ya. Kalau misalkan kalian bisa salah satu dari bahasa resminya Swiss. Apa itu tuh bahasanya? Oke, jadi di Swiss tuh ada 4 bahasa official. Jadi pertama bahasa Jerman. Kedua bahasa Perancis. Tiga bahasa Italia. Keempat itu ada bahasa lokal namanya bahasa Romance. Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa lokal ya. Cuman itu gak terlalu signifikan sih di sini. Karena hanya small population aja. Biasanya kalau misalkan udah bahasa Jerman dan bahasa Perancis aja itu udah nilai plus. Jadi tergantung kalau misalkan kamu mau daftar di tempat yang mayoritas bahasa Perancis. Yaudah berarti Perancis yang dipakai. Kalau misalkan mau di tempat yang mayoritas bahasa Jerman. Yaudah bahasa Jerman yang dipakai. Cuman it doesn't mean kalian bakal apa ya. Kalau misalkan gak bisa bahasa Jerman atau Perancis. Kalian gak small chance untuk diterima. Enggak sebenarnya bahasa Inggris udah cukup. Cuman itu kayak buat nilai plus aja. Tapi kalau misalkan temen-temen pengen tau kayak lowongan pekerjaannya liat dimana sih. Dan kayak oh ini lagi buka nih, ini lagi dibuka nih gitu. Liatnya dimana sih. Kalau lowongan pekerjaan ini aku bicara dari pengalamanku ya. Maksudnya dari mungkin gini. Untuk lowongan pekerjaan aku bicara dari pengetahuanku. Dan dari lingkungan sekitarku. Kalau misalkan di jenewa sendiri. Karena in the heart of international diplomacy. Jadi kalian tinggal buka aja platform-platform organisasi internasional. Platform officialnya. Jadi contohnya misalkan WTO. Cari-cari aja langsung WTO job kayak gitu aja. Atau UN jobs. Atau mungkin let's say WHO jobs kayak gitu-gitu itu banyak. Dan kebetulan, nah ini buat informasi penting buat orang-orang Indonesia. Kebetulan organisasi internasional di jenewa lagi mencari banyak pekerja dari Indonesia. Lagi butuh banyak pekerja dari Indonesia. Jadi coba aja cari pekerjaan itu yang udah aku mention tadi. Dan good luck. Kalian bisa DM Dandi aja di Instagram kalau pengen tau info-info lebih lanjutnya. Ini di luar sudah dingin banget. Kayaknya kita harus masuk. Nanti kita lanjutin di dalam aja ya. Salam dari Zurich. Bye.